Intro Demi memuluskan aksi pencurian sepeda motor dengan modus polisi gadungan dengan berbekalan rekaman CCTV, tim Pegasus Reskrim Polsek Medan Barat berhasil menangkap 3 pelaku termasuk seorang senadanya. Satu pelaku terpaksa ditembak oleh petugas karena melawan saat akan ditangkap. Dalam rekaman CCTV, tampak terlihat pelaku berhasil mendapatkan korbannya datang ke sebuah lokasi di wilayah Yosudar Somedan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku meminta korban untuk memarkirkan sepeda motornya dan meminta kunci kontak motor korban. Korban pun lalu dibawa pelaku dengan alasan diantar ke rumah korban untuk mengambil surat-surat kendaraannya. Namun, saat di jalan lokasi sepi, korban diturunkan. Pelaku pun berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian, pelaku bersama rekannya datang ke lokasi untuk mengambil sepeda motor korban. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku penadanya bernama Boy. Petugas yang melakukan interogasi, kedua pelaku mengakui perbuatannya dengan peran Perry sebagai polisi gadungan dan Aldi merupakan rekannya yang berperan membawa sepeda motor korban. Dalam catatan polisi, pelaku menjalankan aksinya sudah 4 kali dan berhasil mencuri beberapa sepeda motor. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor, 2 buah telepon genggam, 1 buah BPKB dan 1 buah helm. Pelaku 363 juga kita jelaskan 365, dia ini modusnya berpura-pura jadi polisi. Atau di stok ke korban, setelah itu nanti korban disuruhnya mengambil surat atau bagaimana, terus peda motor dibawa jangan lari. Aksi pelaku sudah berapa kali nanti? Untuk LP, disini ada 4 TKP, 3 di Medan Barat, 1 di Medan Barat. Pelaku dikenakan berapa pasal nanti? Pelaku digunakan pasal 363, dengan ancamanan? Ancamannya 7 tahun. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Medan Barat, guna keperluan penyelidikan. Untuk pelaku ciran mor, petugas kepolisian mengenakan pasal 363, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, dan untuk pelaku penada dikenakan pasal 480, dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Turbarta TV, Salam Turbarta! Terima kasih.